Baiklah, mari kita hentikan obrolannya. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti, kata Xiaoping sembarangan, menunjukkan bahwa dia ada yang harus dilakukan dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan suara mendesing, Tu Linglong menerkam Xiaoping dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memeluknya seperti beruang koala dan memeluknya erat. Dia tidak akan membiarkan bajingan ini pergi, apapun yang terjadi. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan ekspresi tegas. Tu Linglong, jangan pergi terlalu jauh. Kamu seharusnya senang karena aku melepaskanmu sekarang. Mengapa kamu menghentikanku satu per satu? Xiaoping berteriak. Dia memamerkan giginya karena sosok Tu Linglong terlalu bagus. Dia seperti iblis yang menempel erat di tubuhnya. Ia langsung merasakan apa artinya indah dan menggerahkan, apa artinya keindahan alam, dan apa artinya mampu membawa malapetaka bagi suatu bangsa. Jika tidak banyak monster yang mengawasi, dia mungkin tidak akan bisa menahannya dan berubah menjadi serigala. Mari kita pergi. Tu Linglong memandang Xiaoping dengan jijik. Kamu jelas-jelas rakus hidup dan takut mati. Kamu ingin meninggalkan kami. Kenapa kalian manusia begitu hina dan tak tahu malu? Apa kamu tidak punya nyali? Dia meraih Xiaoping erat-erat dengan kedua tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Lepaskan. Jika kamu terus seperti ini, aku akan mundur. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini hanya karena kamu memiliki sosok yang baik dan wajah yang cantik. Paham? Xiaoping memperingatkan. Tu Linglong mendengus. Balik jika kamu punya nyali. Oh iya? Bukankah kamu memasang bombola api padaku? Ledakan untukku sekarang. Karena bagaimanapun juga aku akan mati di tangan iblis-iblis itu, sebaiknya aku menyeret seseorang ke bawah bersamaku. Aku akan mati bersamamu. Dia memiliki ekspresi tegas dan sudah siap secara mental. Dia telah berkali-kali dimanfaatkan oleh pria tak tahu malu ini. Kali ini, dia akan membalas dendam apapun yang terjadi. Dia tidak akan melepaskannya meskipun dia menjadi hantu. Jika mereka semua mati di tangan iblis-iblis itu saat momok manusia ini masih hidup dan menyerang, dia mungkin akan merangkak kembali dalam kemarahan bahkan jika dia tetap tinggal di neraka. Benar, kakak, jangan pernah berpikir untuk lari. Entah kamu meledakan bomnya sekarang dan kita semua mati bersama, atau kamu tetap tinggal dan saling membantu. Kamu ingin melarikan diri sendirian dan meninggalkan kami untuk hidup. Bermimpilah. Gagak kemalangan dan monster lainnya mengepung Xiaoping dengan sikap tegas. Jika Xiaoping ingin melarikan diri, mereka akan segera bergegas maju dan menangkap anggota tubuhnya. Bagaimanapun, jika orang ini meledakan bom di tubuh mereka, orang ini pasti akan terbunuh. Baiklah. Xiaoping memutar matanya, merentangkan tangannya, dan berkata, karena kamu sudah mengatakannya, maka baiklah, aku akan tinggal dan bertarung melawan iblis-iblis itu. Mendengar ini, Tu Linglong dan iblis lainnya segera menghela nafas lega. Selama manusia ini tidak menyelinap pergi, tidak apa-apa. Singkatnya, apapun yang terjadi, mereka harus menjaga manusia ini tetap bersama. Jika tidak, jika mereka dikepung oleh setan dalam jumlah besar, itu akan menjadi pertanda buruk bagi mereka. Namun, entah kenapa, mereka merasa sedikit aneh di hati mereka. Mereka terus merasa ada yang tidak beres dengan diri mereka, seolah-olah mereka telah ditipu dengan kejam oleh manusia ini. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Jika roh-roh jahat itu tidak mati semua, saya khawatir kita akan mati. Kata Gagak Kemalangan dengan sungguh-sungguh. Rasanya situasinya sangat serius. Setan-setan itu tidak takut mati. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang meninggal. Tapi mereka tidak bisa. Jika ini terus berlanjut, luka mereka akan menjadi sangat serius, dan ketika saatnya tiba, tidak ada harapan lagi. Tidak masalah. Aku sudah memikirkan cara untuk memusnahkan semua iblis itu dalam satu gerakan, kata Xiaoping percaya diri. Apa? Setelah mendengar ini, Gagak Kemalangan dan iblis lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoping akan mengatakan hal seperti itu. Dia bahkan punya cara untuk menghadapi roh-roh jahat itu. Apa itu? Tu Linglong langsung bertanya. Xiaoping tersenyum tipis dan segera mengeluarkan sebuah barang. Astaga, bukankah ini miniatur bom nuklir manusia? Mengapa kamu membawa benda ini ke dalam? Mata raksasa bermata tiga itu langsung berubah menjadi hijau. Saking ketakutannya hingga jantungnya bergetar. Dulu ketika perang antara manusia dan iblis, iblis memiliki jumlah dan ahli yang banyak, namun mereka masih dirugikan karena adanya bom nuklir. Bom nuklir yang diproduksi manusia secara berkelompok membunuh setan yang tak terhitung jumlahnya. Selain raja, tidak ada iblis yang bisa melawan mereka. Bahkan para raja harus membayar mahal untuk melawan mereka. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang teknologi senjata manusia. Beberapa persiapan yang diperlukan, kata Xiaoping sambil tersenyum. Dia telah melakukan banyak persiapan untuk memasuki medan perang Skydemon. Pertama, dia telah membeli banyak miniatur bom nuklir dari Giant Corporation. Karena dia memiliki hak istimewa, tidak ada yang menghentikannya. Hanya satu miniatur bom nuklir tidak dapat mengubah situasi sama sekali. Itu bukan apa-apa. Gagak kesialan juga menjadi tenang. Karena Xiaoping bukan musuh, ia tidak khawatir Xiaoping akan meledakkan bom nuklir. Tentu saja, satu tidak akan mengubah apapun, tapi bagaimana jika saya punya seribu. Xiaoping tersenyum. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam operasi ini, dia telah membeli seribu unit. Sebuah bom nuklir mini bernilai 10 juta koin federal, jadi seribu di antaranya hanya bernilai 10 miliar koin federal. Baginya, itu hanyalah setetes air dalam ember. Mendengar ini, gagak kemalangan menjadi gila. Seribu, kamu gila, mengapa kamu punya begitu banyak? Apakah Anda mencoba memulai perang? Atau apakah Anda mencoba membunuh kami semua iblis? Ia ketakutan setengah mati. Jika itu hanya sebuah bom nuklir mini, itu tidak akan berarti apa-apa. Setan tingkat Grandmaster sangat cepat dan dapat sepenuhnya menghindari kekuatan bom semacam itu. Selama mereka tidak berada di pusat ledakan, mereka tidak akan mati. Namun, jika seribu miniatur bom nuklir diledakan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Bahkan para raja pun akan hancur jika mereka berada di pusat ledakan. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Bagaimana Anda membawa begitu banyak miniatur bom nuklir? Tuh Linglong sangat penasaran. Secara umum, pelajar manusia elit tidak akan membawa senjata seperti itu. Pertama-tama, itu adalah barang militer, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Kedua, meskipun mereka membawanya, itu tidak akan banyak berguna. Satu atau dua bom nuklir mini tidak akan mengubah situasi sama sekali, kecuali ratusan bom nuklir didatangkan. Hanya dengan demikian bom tersebut akan menjadi ancaman besar. Namun, berat bom nuklir mini juga tidak kecil. Ribuan bom semacam itu mungkin akan menghancurkan bahkan mereka yang memiliki kekuatan ilahi alami. Mereka seperti kura-kura yang tidak bisa berlari sama sekali. Oleh karena itu, siswa elit sama sekali tidak mau membawa hal seperti itu. Itu hanyalah sebuah beban. Hanya orang super kaya baru seperti Xia Ping yang memiliki cincin spasial yang bisa melakukan hal mewah seperti itu. Itu rahasia. Xia Ping sama sekali tidak tertarik menjelaskan hal seperti itu. Yang paling penting adalah menjaga rasa misteri. Hal ini akan sangat menghalangi pihak lain dan mencegah setan-setan ini mempunyai pikiran yang tidak setia. 702. Tu Linglong dan iblis lainnya memeras otak mereka tetapi tidak tahu bagaimana Xia Ping membawa miniatur bom nuklir ini. Ini karena mereka belum pernah melihat harta karun seperti cincin interspatial sebelumnya. Meskipun mereka sangat penasaran, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika Xia Ping tidak mengatakannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah dipenuhi kebingungan. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa hormat yang sangat besar terhadap manusia ini. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Untungnya, mereka tidak berencana mengumpulkan setan untuk menyerang manusia. Jika tidak, manusia akan mengeluarkan lebih dari seribu miniatur bom nuklir. Sebagian besar ras iblis ajaib yang memasuki medan perang iblis langit mungkin akan mati. Saya ingin memasang jebakan. Xia Ping berkata langsung, tarik sebagian besar iblis dan gunakan bom nuklir ini untuk meledakkan mereka ke langit. Kami akan memusnahkan mereka untuk selamanya. Dia mengungkapkan rencananya. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya memandang Xia Ping. Jika dia benar-benar memiliki lebih dari seribu miniatur bom nuklir, tidak perlu meledakkan semuanya. Hanya sebagian saja sudah cukup untuk membunuh iblis. Mereka merasa rencana ini sangat mungkin dilakukan. Sangat sederhana. Aku akan membiarkanmu menjadi umpan. Xia Ping memberi tahu mereka rencana yang telah dia persiapkan. Kalian berpencar dan menyebar, lalu pimpin iblis-iblis itu ke lokasi yang ditentukan. Kalau begitu, saat semua iblis sudah berkumpul, segera ledakan mereka dan bunuh mereka semua. Rencananya sederhana, namun sangat efektif. Jika berhasil, para iblis akan mati dan mereka akan aman. Masalahnya adalah menjadi umpan sangatlah berbahaya. Terkadang, mereka akan dibunuh oleh iblis sebelum mereka dapat menarik perhatian mereka. Dapat dikatakan bahwa ada peluang besar untuk bertahan hidup. Ayo lakukan. Namun, gagak kemalangan dan iblis lainnya tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui rencana Xia Ping. Alasannya sederhana. Bahkan jika mereka bersembunyi sekarang, cepat atau lambat mereka akan mati. Lebih baik mengikuti rencana ini dan bertarung sampai mati untuk membunuh semua iblis. Hanya dengan begitu akan ada peluang untuk bertahan hidup. Sangat bagus. Xia Ping sangat puas. Banyak hal yang telah ia lakukan dengan harapan bersedia menjadi umpan. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Tidak sesederhana itu bagi binatang pemakan jiwa untuk membunuhnya. Paling tidak, dia harus mencabut salah satu giginya. Pertama, dia harus mencabut cakarnya dan memusnahkan semua iblis. Dia ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki orang itu. Jika mereka bisa memusnahkan roh-roh jahat itu, mereka pasti bisa melukai binatang pemakan jiwa dengan parah. Bagaimanapun, ia telah mengeluarkan sejumlah besar energi untuk memperluas sebagian besar kekuatannya. Jika semua kekuatan ini hilang, dia mungkin akan marah dan menderita luka serius. Beberapa hari kemudian, gagak kemalangan dan yang lainnya tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya tinggal di ruangan terpencil ini dan beristirahat dengan tenang. Luka mereka akhirnya pulih. Xia Ping juga memanfaatkan tiga hari ini untuk mengkonsolidasikan dan mencerna energi di dalam tubuhnya. Sejauh ini, dia telah menembus delapan meridian, dan kekuatan esensi intisarinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya perlu menerobos empat meridian lagi dan dia akan mampu mencapai ranah Zhongshi. Namun, setelah berkultivasi begitu lama, rumput bulan air dan inti iblis yang dia kumpulkan sebelumnya semuanya habis. Untungnya, dia telah memperoleh banyak cairan spiritual, jadi meskipun dia tidak memiliki benda-benda ini, itu tidak masalah. Ayo pergi. Ikuti rencananya. Xia Ping berdiri. Gagak kemalangan dan iblis lainnya menganggup dan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, di sudut kota yang hancur, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Sial, di mana manusia Xia Ping itu bersembunyi. Kenapa aku tidak bisa menemukannya di manapun? Iblis jahat sangat kesal. Sudah lama sekali, tapi mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan manusia itu. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Area kota yang hancur itu terlalu besar. Bersembunyi di pojok seperti setetes air yang menyatu ke laut. Sekalipun mereka memiliki jumlah orang yang banyak, sangat sulit menemukan seseorang dalam waktu singkat. Dia tidak terlalu mampu, tapi kemampuan persembunyiannya adalah yang terbaik. Yang disebut manusia itu mirip dengan tikus. Mereka semua adalah makhluk yang tidak punya nyali. Iblis jahat lainnya mengertakkan gigi dan mengutuk. Sekarang guru sangat marah. Dia berkata jika kita tidak dapat menangkap manusia itu, dia akan menghancurkan kita. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin iblis jahat sangat ketakutan. Ia mengetahui sifat binatang pemakan jiwa dengan sangat baik. Setelah marah, siapa yang tahu berapa banyak iblis jahat yang akan mati. Bahkan mungkin tidak bisa lepas. Iblis jahat lainnya juga sangat ketakutan dan gemetar. Mengapa kita tidak menangkap iblis lain? Kita harus memusatkan kekuatan kita. Begitu kita menemukan manusia itu, kita akan memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri, dan kita akan bisa menangkapnya. Kura-kura di dalam toples. Saran iblis jahat. Banyak iblis jahat mengangguk. Justru karena mereka berpencar untuk membunuh iblis lain, kekuatan mereka untuk menangkap siaping melemah. Jika mereka dapat memusatkan kekuatan mereka, peluang keberhasilan mereka akan meningkat pesat. Memang benar, bagi guru, setan-setan dan manusia-manusia itu hanyalah makanan ringan. Manusia siaping itu adalah makanan utamanya. Menangkapnya adalah hal yang paling penting. Beberapa iblis jahat setuju. Pelaporan. Tiba-tiba, iblis jahat terbang dari langit. Ekspresinya sangat bersemangat. Tuan pemimpin, kami menemukan manusia siaping di sudut. Apa? Mereka benar-benar menemukan manusia siaping. Pemimpin iblis jahat segera berteriak dengan penuh semangat. Bagus sekali. Ayo pergi dan tangkap dia segera. Sungguh mudah melakukan perjalanan ke ujung dunia. Tadinya bilang tidak ada gerakan, tapi sekarang dia muncul. Wuss. Seketika, puluhan ribu iblis jahat pindah. Mereka menutupi langit dan terbang di udara seperti awan gelap. Dalam sekejap, mereka sampai di tikungan. Mereka juga melihat sudut tempat siaping muncul. Satu demi satu, iblis jahat turun dan mengepung siaping. Seolah-olah puluhan ribu harimau ganas sedang menatap seekor domba, penuh dengan niat membunuh. Haha, lari. Lanjutkan berlari. Sialan, bukankah kamu pandai berlari? Ekspresi pemimpin iblis jahat itu ganas dan penuh amarah. Selama beberapa hari terakhir, dia sangat kesal dengan siaping dan lainnya. Ia bersembunyi di sana-sini, membodohi mereka. Sekarang, ia akhirnya menangkap salah satu temannya. Seolah-olah surga membantunya. Larilah. Siaping muncul di hadapan para iblis jahat ini secara terbuka dan berkata dengan nada menghina, aku bosan bermain-main denganmu, orang-orang bodoh beberapa hari terakhir ini. Aku tidak mau repot-repot terus bermain-main dengan kalian, orang-orang bodoh. Suruh bosmu keluar. Aku akan membunuhnya sebentar lagi. Dia berteriak pada kelompok iblis jahat. Pada saat ini, seolah-olah dia bukanlah seekor domba yang dikepung, melainkan seekor harimau ganas yang dikepung. Apa? 703. Seseorang harus tahu orang seperti apa bosnya. Dia adalah bencana alam semesta, monster tirani yang pernah menghancurkan ras iblis. Meskipun ras iblis telah membayar harga yang mahal dan menderita banyak korban, mereka masih belum mampu membunuhnya. Mereka hanya bisa menekannya di sini dan perlahan-lahan menggilingnya sampai mati seiring berjalannya waktu. Manusia ini justru berani menyombongkan diri di hadapan sosok sekuat itu, mengatakan bahwa ia bisa membunuh bosnya dalam hitungan menit. Manusia ini terlalu berani. Roh-roh jahat yang hadir memandang siaping dengan rasa kasihan yang tiada taraf, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Manusia bodoh, kamu berani memprovokasi guru. Pergilah, tangkap manusia bodoh ini dan robeklah dia hingga berkeping-keping. Tidak, Tuhan ingin menangkapnya hidup-hidup. Patahkan kakinya dan mari kita lihat kemana dia bisa lari. Kelompok roh jahat semuanya memiliki ekspresi yang ganas, melonjak dengan niat membunuh. Wuss. Dalam sekejap, mereka tidak membuang waktu untuk berbicara dengan siaping dan langsung menyerang. Lusinan roh jahat mengepakkan sayapnya seperti burung iblis dan menerkam dengan kecepatan ekstrim. Jika manusia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan langsung tertusuk garpu baja di tangannya dan diubah menjadi tusuk sate panggang. Konyol. Siaping sudah siap. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan api segera muncul di tubuhnya, mengembun menjadi bola api dan menghantam roh-roh jahat tersebut. Bang-bang-bang. Seketika, roh-roh jahat ini lengah dan terkena bola api, langsung meledak. Api besar mengelilingi tubuh roh-roh jahat itu dan mulai membakar dengan ganas. Ah! Mereka menjerit nyaring karena sari matahari adalah musuh bebu yutan mereka. Energi iblis hanyalah bahan bakar terbaik. Setelah tersulut, tidak ada cara untuk memadamkannya. Dalam waktu beberapa saat, puluhan roh jahat dibakar menjadi abu. Kamu ingin membunuhku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Benar-benar ocehan orang gila, Siaping berkata dengan nada menghina. Kenapa kamu tidak memanggil binatang bodoh pemangsa jiwa itu? Aku bisa mengalahkannya dengan kedua tangan dan kaki. Dia sama sekali tidak peduli dengan roh-roh jahat ini. Manusia yang sombong, apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Guru tidak perlu keluar untuk berurusan dengan manusia lemah. Mati-mati. Banyak iblis jahat yang meraung marah. Segera, ratusan iblis jahat menerkam dengan panik. Mereka sama sekali tidak takut mati. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan teman mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Manusia bodoh, aku punya lebih dari 10.000 iblis jahat di sini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus membunuh. Pemimpin iblis jahat itu mencibir dan memerintahkan umpan meriam untuk menyerang ke depan. Ia tidak percaya bahwa stamina manusia ini tidak terbatas. Setelah staminanya habis, tibalah waktunya untuk menangkap manusia ini hidup-hidup. Berapa lama kita akan membunuh mereka? Tentu saja, aku akan membunuh kalian semua sampai kalian semua mati. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Sambil berpikir, bombola api yang berserakan di sekelilingnya langsung terbang keluar. Ini adalah jebakan yang telah dia buat sebelumnya, menunggu sekelompok iblis menyerbu dengan bodohnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, ratusan bombola api meledak dengan kekuatan yang menggemparkan bumi. Dalam sekejap, lubang dalam dengan diameter ratusan meter tercipta, dan tanah berceceran di mana-mana. Namun bagi roh-roh jahat ini, hal yang paling menakutkan adalah nyala api yang beterbangan ke mana-mana. Ketika api ini mengenai tubuh mereka, rasanya seperti bensin bersentuhan dengan api. Segera, api berkobar, membakar seluruh tubuh mereka dan mengubahnya menjadi tusuk sate. Ah, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih seperti babi yang disembeli. Menghadapi api seperti itu, daya tahan mereka sangat lemah, dan semuanya terbakar menjadi arang. Ratusan roh jahat mati dalam waktu beberapa saat. Efisiensi pembunuhan seperti itu bahkan menyebabkan roh-roh jahat yang gagah berani dan tak kenal takut pun merasa merinding. Kamu ingin membunuhku dengan mengandalkan nomormu. Anda pasti sedang bermimpi. Mulai sekarang, saya akan membunuh ribuan roh jahat setiap hari. Saya tidak percaya bahwa jumlah Anda tidak ada habisnya. Siaping mencibir, niat membunuhnya seperti baja. Mendengar kata-kata itu, hati banyak iblis jahat menjadi dingin. Jika manusia ini membunuh lebih dari seribu dari mereka setiap hari, tidak akan lama sebelum mereka semua musnah. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tidak dapat menahan pembantaian seperti itu. Kamu ingin membunuh ribuan roh jahat setiap hari. Kamulah yang sedang bermimpi. Hari ini, kamu akan mati. Pemimpin iblis jahat itu meraung dengan marah. Dia juga bisa merasakan ancaman dari manusia ini. Jika dia tidak menyingkirkan manusia ini sesegera mungkin, dia takut roh jahat akan dimusnahkan. Segera, ribuan roh jahat terbang, menutupi langit seperti awan gelap. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan, menyebabkan hati seseorang bergetar. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Siaping mengangkat alisnya dan langsung meledakan sisa bombola api di tanah. Dengan dentuman yang keras, ledakan yang mengejutkan langsung terjadi dalam radius satu kilometer. Gelombang kejut yang kuat menyapu sekeliling, membuat banyak roh jahat terbang. Asap tebal dalam jumlah besar membubung dan menyapu sekeliling, mengelilingi seluruh area. Suara mendesing. Memanfaatkan asap tebal di sekitarnya, Siaping langsung masuk ke Space Ring dan menghilang. Ketika asap tebal menghilang, roh-roh jahat di sekitarnya terkejut saat mengetahui bahwa manusia, Siaping, telah lama menghilang. Bagaimana ini mungkin? Salah satu roh jahat itu tercengang. Bagaimana manusia itu bisa lolos? Saya tidak merasakan gerakan apapun darinya sama sekali. Ia mencoba yang terbaik untuk merasakannya, tetapi tidak ada jejak Siaping dalam radius 10 kilometer. Seolah-olah dia langsung menghilang dari dunia ini, tanpa jejak. Bukan hanya roh jahat ini. Ribuan roh jahat yang hadir juga mencari pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka tidak menyangka Siaping memiliki cincin spasial, dan bahkan harta karun yang dapat menyimpan makhluk hidup. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kecepatan manusia ini bisa begitu cepat? Dia lolos dari pelacakan kita dalam sekejap. Salah satu roh jahat sangat terkejut. Untuk dapat berteleportasi 10 kilometer dalam satu detik, ini sudah melampaui level Grandmaster. Hanya raja yang tak terkalahkan yang bisa melakukan ini. Masalahnya adalah, jika manusia ini adalah seorang monark, maka dia bisa membunuh mereka semua dengan tangan kosong. Dia tidak perlu melarikan diri sama sekali. Tidak mungkin. Sekalipun dia punya sayap, dia tidak akan bisa berlari secepat itu. Dia pasti menggunakan tipuan untuk bersembunyi diam-diam. Dia pasti masih berada di dekatnya. Mencoba melarikan diri setelah pamer. Bermimpilah. Cari setiap inci tanah dalam radius 10 kilometer. Periksa setiap batu bata dan ubin. Saya tidak percaya manusia ini benar-benar menjadi roh. Banyak roh jahat yang marah. Manusia itu telah membunuh begitu banyak temannya, dan mereka dikelilingi oleh ribuan roh jahat, namun Xiaoping masih berhasil melarikan diri. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Mereka terbiasa mendominasi di medan perang Celestial Demon, membunuh orang dan iblis yang terlihat. Mereka belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. 704. Pada saat itu, di sudut makam Skyfay. Matilah, iblis jahat. Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Banteng guntur bertanduk satu tiba-tiba muncul di depan sekelompok iblis jahat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyerang mereka. Bang, bang, bang. Segera, sambaran petir keluar dari tanduknya, menciptakan awan dan hujan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh iblis jahat ini, membuat mereka hangus menjadi hitam. Iblis terkutuk. Setan jahat yang mencari Xia Pingsing langsung tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa iblis yang hanya tahu cara bersembunyi akan berani mengambil inisiatif menyerang. Namun, mereka juga ahli dalam pertempuran dan bereaksi dengan cepat. Mereka langsung marah dan ingin membunuh, ingin sekali membunuh banteng itu. Mereka menyerang Hon Thunder Bull. Berlari. Setelah melepaskan rentetan petir, Thunder Bull bertanduk tidak punya niat untuk berselisih dengan iblis jahat. Ia dengan panik mengayunkan kukunya, mengeluarkan suara gemerincing yang keras saat ia melarikan diri ke kejauhan seolah-olah ia tidak peduli dengan nyawanya. Karena tujuannya bukan untuk membunuh atau melukai iblis jahat, tapi untuk membuat mereka marah. Di gang terpencil. Iblis jahat yang bodoh, otakmu penuh dengan kotoran. Bahkan babi pun lebih pintar darimu. Raksasa bermata tiga itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan gada di tangannya. Ia meluncurkan serangan diam-diam ke arah iblis jahat, menghancurkan kepala mereka menjadi pasta daging dengan setiap pukulan. Itu seperti penjahat super, yang dengan ceroboh mengejek ke lompok iblis. Ayo, tangkap aku jika kamu punya nyali. Aku senang melihatmu marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah membunuh puluhan iblis jahat, raksasa bermata tiga itu mengambil langkah besar dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Bunuh. Bunuh raksasa bodoh itu. Masih berani berteriak. Hancurkan. Aku ingin menghancurkannya sekarang juga. Setan-setan jahat menjadi marah. Setelah membunuh begitu banyak rekannya dengan serangan diam-diam, ia masih berani mengejek mereka. Mereka tidak bisa mentolerirnya dan mengejarnya dengan panik. Di gang lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Tulinglong muncul di tempat ini, dan dia langsung menyerang. Bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara saat dia menendang keluar. Itu seperti serangan habis-habisan dari mamut purba. Setan-setan yang ditendang menjerit dengan sedih ketika mereka dihancurkan menjadi pasta daging di udara. Daging dan darah dalam jumlah besar jatuh ke tanah, membuat tanah menjadi merah. Iblis, kamu tidak akan bisa tetap sombong dalam waktu lama. Sebentar lagi, kami akan memusnahkan kalian semua. Sebaiknya kamu cepat menyerah dan menjadi budak kami. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tulinglong mengikuti kata-kata siaping dan membujuk kelompok iblis itu untuk menyerah. Pergilah, gadis kecil. Kamu masih ingin membujuk kami untuk menyerah. Kamu hanya dibutakan oleh lemak babi. Bunuh perempuan jalang ini. Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya marah dan mengejarnya. Namun, kecepatan Tulinglong terlalu cepat. Dengan lompatan ringan, dia memperlakukan udara seolah-olah itu adalah daratan, membentuk penghalang udara yang memungkinkannya untuk segera pergi. Bahkan jika iblis-iblis itu memiliki sayap, mereka tidak akan mampu mengejarnya. Selain katak, gagak kemalangan, macan logam, laba-laba janda, dan iblis lainnya juga memprovokasi kelompok iblis tersebut. Beberapa hari kemudian, para iblis jahat di makam setan langit dipenuhi amarah. Organ dalam mereka terbakar, tapi mereka tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, membuat mereka semakin marah. Berengsek. Iblis menggertakkan giginya. Metode apa yang digunakan manusia itu? Siaping, untuk menghindari pengejaran kita. Mengapa dia bisa melarikan diri tanpa jejak setiap kali kita akan mengelilinginya? Itu sangat membingungkan. Setiap kali sekelompok besar mengepung siaping, mereka akan mengelilinginya begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Namun, mereka tidak dapat menangkap ikan loah yang licin ini. Manusia bajingan itu akan selalu membunuh ratusan temannya sebelum melarikan diri tanpa jejak. Dia sangat tenang. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menderita lebih dari 10 ribu korban jiwa. Manusia itu bukan apa-apa. Yang paling keji adalah para antek itu. Mereka terlalu sombong. Mereka berulang kali memprovokasi kita dan membunuh banyak dari kita, kata iblis lainnya dengan marah. Dalam beberapa hari terakhir, tidak hanya manusia, siaping, yang memprovokasi mereka, tetapi bahkan antek-antek itu pun melakukan hal yang sama. Mereka sebenarnya terang-terangan datang ke hadapan mereka dan memprovokasi mereka. Awalnya, mereka tidak mau repot dengan provokasi tingkat rendah seperti itu, tapi setelah dibunuh beberapa kali oleh antek-antek itu, bahkan Buddha pun akan marah jika dia masih hidup. Segera, banyak iblis memimpin kelompok besar untuk mencari gagak kemalangan dan iblis lainnya. Mereka bersumpah akan menguliti bajingan-bajingan itu dan mencabut urat-urat mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarahnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa setan dan manusia tidak cocok seperti api dan air dan tidak akan pernah berinteraksi seumur hidup ini? Mengapa setan-setan itu menjadi antek manusia? Mereka tampaknya bahkan jatuh cinta pada mereka. Beberapa iblis tidak mengerti. Mereka telah melihat banyak manusia dan setan, tetapi mereka semua terpisah dengan jelas. Terkadang, mereka bahkan berkelahi dan membunuh satu sama lain. Mereka pasti tidak saling berkolusi dan berkolusi satu sama lain. Namun, siaping telah menaklukkan beberapa setan itu dan bersedia bekerja untuknya. Ada begitu banyak iblis. Apa yang aneh dengan munculnya beberapa sampah? Iblis rendahan? Mereka tidak memiliki tulang sama sekali. Mereka benar-benar menjadi anjing bagi manusia. Ini sungguh tidak masuk akal. Dari semua hal yang bisa mereka lakukan, mereka sebenarnya menjadi iblis. Mereka pantas dibunuh. Banyak iblis mengertakkan gigi karena marah. Mereka hanya berharap bisa segera menangkap gagak kemalangan dan antek-antek lainnya dan mencabik-cabiknya. Namun, setan-setan itu juga licin. Ketika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka semua segera melarikan diri. Pemimpin, kita tidak bisa terus seperti ini. Guru sangat marah sekarang. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak menangkap manusia siaping itu, dia akan mundur, seorang iblis gemetar. Banyak iblis yang gemetar juga. Mereka benar-benar tidak ingin melihat kemarahan binatang pemakan jiwa. Jangan khawatir. Manusia itu pasti tidak bisa melarikan diri. Pemimpin iblis itu mencibir. Aku sudah memasang jaring yang tidak bisa dihindari dan mengepung manusia itu. Tidak peduli betapa liciknya dia, dia tidak akan bisa lolos dari pengepungan ini. Dia pasti sudah mati. Apa maksudmu? Banyak iblis yang sangat penasaran. Pemimpin iblis mengindikasikan bahwa dia telah memobilisasi 80 persen iblis di makam setan surga. Ratusan ribu tentara telah membentuk pengepungan besar di sekitar tempat siaping muncul. Kemudian, garis pertahanan pasukan iblis akan terus menyusut. Ketika saatnya tiba, manusia itu tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Brilliant. Benar-benar brilliant. Ini seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Seorang iblis telah tercerahkan. Meskipun manusia itu melompat-lompat dengan sangat ganas sekarang, dia telah lama jatuh ke dalam perangkap kita. Dia telah jatuh ke dalam jaring yang tidak bisa dihindari. Selama tentara kita terus-menerus menekan ruang hidupnya, dia pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Banyak iblis yang terlihat gembira. Mereka sepertinya melihat manusia siaping berjuang tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia terus-menerus berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Bagus sekali, pemimpin. Saat kita menangkap manusia siaping hidup-hidup, aku pasti akan menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, teman kita yang sudah mati tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Iya, dan iblis-iblis antek manusia itu. Mereka juga harus mati. Para antek-antek itu adalah yang paling menjijikan. Mereka bahkan lebih menjijikan daripada siaping. Mereka seperti lalat yang tidak bisa dibunuh, tetapi mereka sering mengganggumu. Mereka telah membunuh lebih banyak iblis daripada siaping. Tangkap antek-antek iblis itu. Aku ingin mencabik-cabik mereka dan menyiksa mereka sampai mereka berharap mati. 705. Sehari kemudian, di jalan utama kota yang hancur, siaping menggunakan kunpeng steps untuk bergerak cepat. Di belakangnya ada ribuan iblis jahat yang mengejarnya tanpa henti. Faktanya, jika seseorang melihat ke bawah dari langit, dengan siaping sebagai pusatnya, dalam radius belasan mil, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, membentuk pengepungan besar. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Apakah kamu tidak takut mati? Beraninya kamu mengejarku? Tahukah Anda berapa banyak iblis jahat yang mati dalam beberapa hari terakhir? Siaping berteriak sambil berlari, mencoba menakuti sekelompok iblis jahat. Apa yang perlu ditakutkan? Tak satupun dari kita, iblis jahat, yang takut mati. Kamu pasti akan mati hari ini. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Sekelompok iblis jahat mencibir. Mereka memandang siaping dengan jijik. Mereka sama sekali tidak terguncang oleh ancaman siaping. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Anak ini akhirnya tahu apa itu ketakutan. Sebelumnya, manusia ini sangat arogan dan akan melancarkan serangan diam-diam secara acak. Entah berapa banyak teman mereka yang terbunuh oleh api manusia ini. Banyak iblis jahat yang terbakar sampai mati oleh api manusia ini. Namun kini, mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan. Kemanapun manusia ini lari, dia akan dikelilingi oleh sejumlah besar iblis jahat. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Sejujurnya, kita sebenarnya bisa berteman. Sebesar apapun konfliknya, kita bisa berdiskusi dan menyelesaikannya. Kenapa kita tidak hidup berdampingan secara damai? Kenapa kedua belah pihak harus menderita? Xia Ping memberikan sarannya. Setelah berlari beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi terengah-engah seolah dia akan segera kehabisan energi. Jaga pantatku. Sekelompok iblis jahat memandang Xia Ping dengan jijik. Anda tidak mengatakan itu ketika Anda membunuh banyak teman mereka. Anda bahkan membual bahwa Anda bisa membantai puluhan iblis jahat dan menjadi tak terkalahkan. Anda bahkan meminta bos mereka untuk keluar dan mati. Kamu sangat sombong. Sekarang dia tahu bahwa dia dikelilingi dan hidupnya berada di bawah ancaman besar, dia mulai ingin berteman dengan iblis jahat dan mendiskusikan solusinya. Kecuali otak mereka dipenuhi air, mereka tidak akan peduli dengan permintaan bodoh manusia ini. Hari ini, mereka harus menangkap manusia ini hidup-hidup dan menyiksanya sampai dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Manusia, kamu benar, kita sebenarnya bisa berteman. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, perkataan Anda sangat masuk akal. Saya sangat setuju dengan Anda. Iya, kenapa kamu tidak berhenti sekarang dan kita bisa mengadakan pertemuan bersama? Beberapa setan berteriak keras. Mereka berharap siaping akan berhenti dan bertemu dengan mereka untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini dan menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai. Namun, lebih banyak roh jahat yang mencibir. Ini adalah tipu muslihat. Jika manusia ini berani berhenti, mereka akan langsung menyerang dan menangkapnya hidup-hidup. Mereka akan mematahkan anggota tubuhnya sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jika kamu ingin mengadakan pertemuan, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak membuat pasukan iblis mundur, dan kita akan mencari tempat lain untuk mengadakan pertemuan? Saya pikir ini menguntungkan kedua belah pihak. Siaping ingin kelompok setan ini mundur. Omong kosong. Banyak iblis jahat memandang siaping dengan jijik. Apakah bocah ini mengira dia bisa membuat mereka mundur hanya dengan beberapa kata? Mereka pasti sudah gila melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, mereka sangat senang. Manusia ini pasti kehabisan akal untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebelumnya, bocah ini sangat arogan, membual bahwa dia akan membunuh ribuan roh jahat setiap hari dan bahwa dia akan segera memusnahkan semua roh jahat di makam setan langit. Hal ini membuat mereka sedikit takut. Namun manusia sombong tersebut telah menghilang, dan dia bahkan ingin melakukan pembicaraan damai dengan mereka. Jika manusia ini tidak dipojokkan oleh mereka, mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu? Bermimpilah, manusia. Jika kamu ingin pasukan roh jahat kita mundur, kamu harus meletakkan senjatamu terlebih dahulu dan menyerah. Hanya jika kamu berlutut dan menyerah maka akan ada negosiasi. Jika kamu menolak dengan keras kepala, kamu mati. Sekelompok roh jahat berkata dengan sombong. Mereka memandang siaping dengan jijik dan ejekan, seolah-olah mereka sedang melihat lawan yang kalah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya, mengerahkan 80 persen dari seluruh kekuatan tempur makam setan langit, melakukan pencarian skala besar, dan menggali tiga kaki ke dalam tanah. Bukankah pemandangan ini hanya untuk dilihat? Dan sekarang, mereka akhirnya melihat ekspresi panik manusia terkutuk ini. Pada saat ini, siaping tampak panik dan berlari ke sebuah kotak. Wuss! Saat ini, di langit, utara, selatan, timur, dan barat, awan hitam langsung beterbangan, menutupi langit. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, terbang mendekat. Mereka mengepung siaping. Dalam sekejap, seluruh alun-alun dikelilingi begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Mereka semua menatap siaping dengan niat membunuh, mata mereka dipenuhi ejekan. Siaping memandang roh-roh jahat di sekitarnya dengan ekspresi putus asa. Dia memandang roh-roh jahat di depannya dan menelan seteguk air liur. Bolehkah aku bertanya apakah kamu bisa memberiku perlakuan yang lebih baik sebagai tawanan jika aku menyerah sekarang? Puluhan ribu roh jahat muncul di alun-alun, dan di luar alun-alun, ada juga gerombolan roh jahat yang menutupi langit. Bahkan seekor lalat pun bisa lupa meninggalkan pertahanan yang begitu ketat. Menyerah. Aku sudah bilang padamu untuk menyerah sebelumnya, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang Anda terpaksa terpojok, Anda ingin menyerah. Sudah terlambat. Lari. Manusia terkutuk. Kamu sangat pandai berlari sebelumnya. Kenapa kamu tidak berlari sekarang? Setelah membunuh begitu banyak rekan kami, kami akhirnya menangkap pelakunya. Hari ini, kami akan membunuhmu untuk membalaskan dendam rekan kami yang gugur dan menghilangkan rasa malu. Benar. Di mana antek-antekmu? Di mana mereka? Suruh mereka segera pergi. Aku akan membunuh mereka dan mencabik-cabik mereka juga. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah siaping, niat membunuh mereka yang mengerikan memenuhi sekeliling. Banyak dari mereka yang marah oleh siaping, tetapi kebanyakan dari mereka marah oleh gagak kemalangan dan iblis lainnya. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan gagak kemalangan dan yang lainnya, tetapi mereka menemukan siaping. Mereka percaya bahwa akan mudah bagi mereka untuk menemukan momok tersebut melalui manusia ini. Mereka bisa saja memusnahkan semuanya sekaligus. Selama beberapa hari terakhir, mereka dibuat gila oleh siaping dan lainnya. Sekarang mereka dipenuhi amarah, mereka ingin melampiaskannya pada manusia ini. Jumlah orangnya sepertinya hampir terkumpul. Siaping memandang roh-roh jahat di sekitarnya dan tersenyum. Apa yang dia rencanakan sejak lama akhirnya menjadi kenyataan. Sial, manusia ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mungkinkah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk? Di kejauhan, ketika pemimpin roh jahat melihat senyum siaping, ada perasaan tidak nyaman yang kuat. Namun, ia tidak mengerti mengapa ia merasa tidak nyaman. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku hanya karena kamu mengelilingiku? Anda sedang bermimpi, siaping mencibir, kamu licik terhadapku, tapi aku juga licik terhadapmu. Kamu masih ingin aku mati. Hari ini, yang akan mati adalah kamu. 706. Oh tidak, aku telah ditipu. Tiba-tiba, Indra ke-6 pemimpin iblis jahat memperingatkannya bahwa dia harus pergi. Kalau tidak, pasti akan mati. Namun, sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Sekalipun ia mempunyai sayap, ia tidak akan bisa terbang. Begitu dia selesai berbicara, siaping segera meledakkan ratusan miniatur bom nuklir yang terkubur di bawah tanah. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat dan memasuki ring luar angkasa. Dengan perlindungan cincin luar angkasa, tidak peduli seberapa kuat bomnya, mereka tidak akan bisa melukainya sama sekali. Gemuruh Gelombang Dalam sekejap mata, ratusan miniatur bom nuklir diledakkan. Sebuah ledakan mengerikan terjadi. Tidak diketahui seberapa kuat bahan peledaknya, tetapi area dalam radius lebih dari 10 mil tertutupi. Dengan siaping sebagai pusatnya, tanah segera diledakkan ke dalam lubang yang dalam dengan diameter beberapa kilometer. Awan jamur hitam membubung ke udara dengan suara gemuruh yang keras. Bahkan orang-orang yang berada puluhan kilometer jauhnya pun bisa merasakan gelombang kejut ledakan tersebut. Hal yang paling menakutkan adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Mereka mengembun menjadi suatu zat dan melonjak ke segala arah seperti badai, menghancurkan segalanya. Tidak tidak tidak. Manusia, kamu dan aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama. Setan-setan jahat itu sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Mereka tidak menyangka manusia ini begitu kejam hingga langsung meledakan begitu banyak bom. Mungkinkah manusia ini begitu tidak takut mati sehingga tidak peduli dengan nyawanya sendiri dan ingin binasa bersama mereka. Mereka tidak mengerti mengapa manusia ini melakukan ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Saat mereka merasakan ledakan, mereka dengan panik melarikan diri keluar. Ada yang terbang ke udara, ada yang menggali ke dalam tanah, dan ada pula yang berusaha mencari perlindungan. Tapi itu tidak ada gunanya. Di bawah ledakan ratusan miniatur bom nuklir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gelombang kejutnya menyebar kemana-mana. Makhluk hidup apapun yang berada dalam jangkauan ledakan akan dibunuh dan diubah menjadi tumpukan pasta daging. Memikirkan betapa sombongnya mereka sebelumnya, mengandalkan jumlah mereka untuk mengamuk dan berburu dengan tidak bermoral, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada siaping dan yang lainnya. Mereka memperlakukan mereka seperti hewan ternak yang akan disembeli begitu mereka ditangkap. Tapi sekarang, mereka semua seperti anjing liar, melarikan diri dengan panik hanya untuk bertahan hidup. Di hadapan kekuatan seperti itu, yang disebut iblis jahat hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Manusia, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Kepala iblis jahat sangat marah. Ia telah menguasai ratusan ribu iblis jahat dan berada di atas puluhan ribu orang. Statusnya sangat tinggi. Tapi sekarang, ia akan mati dengan mudah di sini. Bagaimana mungkin ia bersedia? Ia melarikan diri dengan panik, mencoba bertahan hidup. Namun, itu terlalu dekat dengan siaping dan berada di pusat ledakan, jadi itu yang pertama terkena dampaknya. Dengan ledakan, ia dibombardir oleh kekuatan ledakan yang kejam. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari satu detik, berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia. Hanya raja yang mampu menahan gelombang kejut ledakan tersebut. Siapapun yang berada di bawah level Grandmaster adalah seekor semut. Hal yang sama terjadi pada iblis lainnya. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengutuk, bagaimana mereka melolong, bagaimana mereka berteriak, dihadapan kekuatan yang menghancurkan segalanya ini, semuanya sia-sia. Banyak dari mereka yang sangat menyesali perbuatannya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa manusia ini memiliki kemampuan yang begitu menakutkan, mereka tidak akan pernah mengelilinginya. Bagaimana cara menangkapnya, ini jelas mengirimnya ke kematiannya. Tapi semuanya sudah terlambat, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Beberapa menit kemudian, ratusan ribu iblis jahat di makam iblis surgawi hancur total menjadi abu dalam ledakan ini. Saat ini, jauh di bawah tanah, di ruang gelap. Binatang pemakan jiwa juga tiba-tiba membuka mata merahnya. Ia merasakan bahwa kekuatannya telah melemah berkali-kali dalam sekejap. Bahkan terasa reaksi yang luar biasa. Dengan kepulan, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya mengalami luka berat. Setelah disegel selama puluhan ribu tahun, sebagian besar kekuatannya telah hilang. Sekarang setelah menggunakan kekuatan ini, ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, itu hancur dalam sekejap. Ratusan ribu bawahannya musnah dalam beberapa tarikan napas. Bahkan mendapat reaksi yang luar biasa. Bahkan kendalinya atas makam iblis surgawi telah melemah secara signifikan. Itu tidak bisa lagi menutup gerbang makam iblis surgawi. Manusia, manusia sialan. Binatang pemakan jiwa meraung, kamu benar-benar berani membunuh begitu banyak bawahanku. Aku ingin kamu mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Percuma saja. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menghancurkanmu. Ia sangat marah. Ini mengingatkannya akan kekalahannya puluhan ribu tahun lalu. Kekalahan itu menyebabkannya disegel selama puluhan ribu tahun. Sekarang, ia berada pada nafas terakhirnya dan berada di ambang kehancuran. Dan manusia ini juga sama. Dia segera menghancurkan harapannya untuk melarikan diri. Kekalahan ini membuatnya gila. Ia tidak bisa menerimanya sama sekali. Kemarahan, penyesalan, dan emosi lainnya menyiksa hatinya. Jauh sekali, di puncak gedung tinggi yang jaraknya lebih dari 5 km. Gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, tulinglong, macan logam, dan monster lainnya berdiri di lantai paling atas gedung. Mereka juga melihat ledakan bom nuklir dan merasakan kekuatan ledakan yang menggemparkan dunia. Mereka juga ketakutan. Dari informasi masing-masing, mereka mengetahui bahwa artefak perang manusia ini sangat menakutkan. Jika mereka ceroboh, bahkan Raja Iblis pun akan terluka parah atau bahkan mati tanpa mayat utuh. Namun, mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya dan belum pernah melihatnya sendiri. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika siaping pernah menggunakan senjata seperti itu sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dan akan hancur berkeping-keping. Sungguh ledakan yang mengejutkan. Meski manusia sangat lemah, mereka bisa menciptakan bom yang begitu mengejutkan. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Ekspresi raksasa bermata tiga tampak serius. Jika ia tetap berada di tempat kejadian, ia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam waktu singkat, dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Namun, manusia itu sebenarnya berinisiatif menyerang. Dia menarik sekelompok setan untuk menyergap dan meledakan bom di saat yang bersamaan. Ledakannya menyebar lebih dari 10 kilometer. Bisakah dia melarikan diri? Metal Tiger sedikit ragu. Tidak peduli seberapa cepat siaping, tidak mungkin dia lebih cepat dari kecepatan ledakan bom. Jika dia ingin melarikan diri dari pusat ledakan dalam sekejap, dia setidaknya harus berada di alam raja. Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Manusia itu jahat, hanya orang lain yang akan menderita, dan dia tidak akan menderita. Karena dia berani secara sukarela meledakan bom, dia pasti punya cara sempurna untuk melarikan diri, kata Tu Linglong dengan jijik. Tu Linglong berbicara dengan nada meremehkan. Dia tidak percaya bahwa manusia benar-benar memiliki perasaan mulia sehingga dia lebih memilih mengorbankan dirinya untuk memusnahkan kelompok iblis itu. Saya yakin, Metal Tiger mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Mendengar ini, raksasa bermata tiga dan iblis lainnya mengangguk setuju. Jika manusia tak tahu malu ini mengorbankan dirinya sendiri, akan lebih mudah membiarkan dunia dihancurkan. 707 Ledakan besar di tempat ini juga berdampak pada tempat lain, yang dirasakan oleh banyak setan dan elit manusia di dekatnya. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui keributan sebesar itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keributan sebesar itu tiba-tiba terjadi? Saya pernah mendengar suara ini sebelumnya saat latihan militer. Sepertinya itu suara ledakan bom nuklir. Apakah kamu bercanda? Ledakan bom nuklir? Orang gila mana yang membawa bom nuklir? Banyak manusia dan setan melihat ke arah gempa. Mereka merasakan tanah bergetar, dan mereka merasa sedikit tidak stabil. Rumah-rumah bergetar seolah-olah akan runtuh. Mereka merasakan sedikit rasa gentar. Aku tidak tahu kenapa, dan tidak ada bukti, tapi aku merasa ini kemungkinan besar adalah perbuatannya, siaping. Seorang siswa elit memasang ekspresi aneh saat dia mengungkapkan pendapatnya. Aku merasakan hal yang sama. Saudaraku, kamu mengatakan apa yang aku pikirkan. Pasti momok itulah yang melakukannya. Selain bajingan itu, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Aku hanya tidak tahu kenapa. Jumlah iblis jahat sepertinya telah berkurang banyak, seolah-olah mereka tertarik pada sesuatu. Mari kita lihat dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus pergi. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati jika kita ditipu oleh bajingan itu. Banyak manusia dan setan dikejutkan oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bisa terbunuh oleh gelombang kejut yang begitu hebat. Daerah dalam radius lebih dari 10 km terkena dampaknya, dan bisa dirasakan hingga ratusan km jauhnya. Gempa tersebut tidak kurang dari gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter. Semuanya sedikit bingung. Mereka tidak tahu masalah apa yang disebabkan oleh siaping. Jika mereka tidak mengetahuinya secepat mungkin, mereka tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Lebih dari 10 menit kemudian, ledakan akhirnya berhenti. Namun, area dengan siaping sebagai pusatnya mengalami ledakan kawah yang mengejutkan. Tanahnya hangus hitam, bahkan terbakar dengan suhu tinggi sehingga menyebabkan tanah meleleh menjadi magma, terus-menerus mengeluarkan asap putih. Bahkan area tengah pun dipenuhi dengan suhu yang sangat tinggi, ratusan bahkan ribuan derajat. Bahkan baja pun akan meleleh pada suhu setinggi itu, dan udaranya tampak terdistorsi. Retakan yang mengejutkan muncul di tanah, dan retakan tersebut membentang lebih dari 10 km seperti jaring laba-laba. Rumah-rumah di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Mayat iblis-iblis juga muncul di sekitarnya. Ada yang hangus terbakar, ada yang terbelah berkeping-keping, dan ada pula yang mati tertimpa batu. Ada berbagai macam kematian, dan udara dipenuhi dengan bau terbakar yang tidak sedap, seolah-olah mereka berada di neraka. Pa! Pada saat ini, puing-puing berguling dan sesosok tubuh segera muncul di tengah ledakan. Orang ini jelas adalah Xia Ping. Dia bersembunyi di lingkaran spasial selama lebih dari 10 menit. Ketika kekuatan ledakan berhenti dan dia merasa tidak ada bahaya lagi, dia memutuskan untuk keluar dari lingkaran spasial. Meskipun suhu di luar sangat tinggi, tetapi bagi Xia Ping yang mengolah mantra abadi yang murni, itu hanyalah permainan anak-anak. Setelah sedikit mengedarkan kigongnya, dia beradaptasi dengan suhu. Sungguh tragis. Xia Ping melihat sekeliling dan segera melihat mayat iblis-iblis di tanah yang telah terbakar abis. Mereka tidak lagi sombong seperti dulu. Adapun pemimpin iblis jahat, dia menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Setelah cobaan berat ini, para iblis di makam setan langit mungkin telah musnah seluruhnya. Bahkan jika masih ada yang tersisa, mereka tidak akan mampu menimbulkan ancaman apapun bagi manusia atau iblis. Hmm, sepertinya ada fluktuasi energi aneh di dekatnya. Apakah masih ada iblis yang hidup? Mata Xia Ping berbinar, jiwanya merasakan bahwa rohki di dekatnya sedang kacau, seolah-olah ada sesuatu di sana. Suara mendesing. Sosoknya berkedip-kedip dan dia segera sampai di sumber gangguan, tiba di sebuah rumah. Dia melihat sesosok mayat besar tergeletak di tengah rumah. Tampaknya itu adalah iblis serigala, dengan tiga kepala dan bulu hitam. Setiap rambut seperti jarum baja. Bentuknya sangat besar, tingginya 5 hingga 6 meter dan berat beberapa ton. Seluruh tubuhnya dipenuhi otototot yang menonjol, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tidak mungkin membayangkan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Meski sudah mati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia masih memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan. Ia memiliki aura seekor harimau yang tidak akan jatuh bahkan dalam kematian. Ini adalah Raja Iblis. Siaping merasakan aura tirani dan segera mengetahui bahwa mayat yang telah mati selama bertahun-tahun ini pasti ditinggalkan oleh Raja Iblis. Terlebih lagi, itu bukanlah Raja Iblis biasa. Jika tidak, ia tidak akan mampu menahan perjalanan waktu dan tidak membusuk. Eh, bahkan ada pedang berharga. Segera, Siaping menyadari bahwa dada Raja Iblis ditusuk dengan pedang sepanjang tiga kaki. Warnanya seluruhnya merah, seolah naga api mengembun darinya. Udara di sekitarnya berubah, dan samar-samar seseorang bisa melihat naga sejati yang melayang di udara. Dengan pedang sebagai pusatnya, ia terus-menerus mengeluarkan fluktuasi yang menakjubkan. Seolah-olah pedang ini telah membunuh Raja Iblis yang tak terkalahkan, bahkan menusuk jantungnya. Artefak yang berharga. Ini jelas merupakan artefak yang berharga. Siaping langsung sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan mayat Raja Iblis di sini, dan artefak berharga di sana. Artefak berharga itu tampaknya dengan panik menahan gelombang kejut dari ledakan nuklir. Sekarang energinya telah habis, untuk sementara ia kehilangan kekuatan aslinya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah momen ketika artefak berharga berada pada titik terlemahnya. Kesempatan bagus. Mata Siaping berbinar. Dia sebelumnya telah menemukan banyak artefak berharga di makam setan langit, tetapi semuanya sangat ganas. Orang biasa tidak bisa mendekat. Tapi segalanya berbeda sekarang. Artefak berharga itu dilemahkan oleh ledakan nuklir dan tidak dapat mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk saat ini. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan pedangnya sepenuhnya, pedang itu tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Siaping melangkah maju dan meraih fair dan pik sepanjang tiga kaki. Ledakan. Segera, pedang merah itu sepertinya merasakan ancaman yang tidak diketahui. Seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, kekuatan di dalam pedang itu tiba-tiba meletus. Api yang mengerikan menyebar dari kedalaman harta karun, berderak seolah ingin membakar segala sesuatu di dunia. Suhu meningkat pesat, menghancurkan segalanya. Tapi suhu yang sedikit ini hanyalah gerimis bagi Siaping, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Menyaring. Mata Siaping menunjukkan kilatan dingin. Dia mengedarkan seni abadi yang murni dan menyuntikkan kekuatan api yang sangat murni ke dalam pedang. Bang. Setelah menerima pemasukan kekuatan api, pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah telah menerima tambahan energi yang sangat besar. Ia mengeluarkan raungan naga yang samar. Api yang awalnya sangat ganas muncul pada saat ini. Sudah dikirimkan. Siaping sangat gembira. Dia dengan jelas merasakan bahwa ketahanan pedang telah melemah entah berapa kali. Tampaknya ia mengenali dia sebagai tuannya. Kekuatan spiritualnya segera meresap dan meninggalkan jejak spiritualnya. 708. Boom gelombang-gelombang. Ketika Siaping sepenuhnya mengendalikan pedangnya, api di sekitarnya segera diserap. Kemudian, pola naga api muncul di pedang. Sepertinya ada banyak karakter api yang terukir di atasnya, mengandung kekuatan luar biasa. Pedang ilahi naga api. Tanpa sadar, Siaping merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan dari pedangnya. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kedalaman pikirannya. Sepertinya ini adalah nama sebenarnya dari pedang tersebut. Saya ingin tahu seberapa kuatnya. Siaping memegang pedang dan dengan lembut menebasnya. Esensi sejati di tubuhnya melonjak, menyebabkan pedang bersinar terang. Kekuatan api misterius sepertinya menarik unsur api dari langit dan bumi. Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengembun menjadi energi pedang api bersuhu tinggi yang tajam. Bang! Dia dengan lembut menebas dinding di tanah. Energi pedang api yang sangat tajam meledak, menembus lapisan rintangan. Segera, bebatuan di tanah terpotong seperti tahu, meninggalkan retakan yang dalam. Nyala api mendidih dan pecah. Bebatuan yang pecah langsung terbakar oleh api. Dalam beberapa tarikan napas, pecahan bebatuan tersebut melebur menjadi lahar oleh kobaran api. Energi pedang yang tajam, nyala api yang sangat kuat. Siaping langsung senang. Dia merasa pedang ilahi naga api ini jelas merupakan pedang yang sangat kuat. Itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Saat dia memegangnya di tangannya, setidaknya itu bisa meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali lipat. Benda-benda biasa tidak dapat menahan energi tajam pedang ini. Bahkan bisa menembus besi seperti lumpur. Pantas saja Raja Iblis ini mati di bawah pedang ini. Jantungnya tertusuk pedang. Sepertinya pedang ini memang merupakan harta karun yang luar biasa. Siaping sangat puas. Ia tidak menyangka bahwa meledakkan bom nuklir akan memberinya manfaat sebesar itu. Dia tidak hanya mendapatkan mayat Raja Iblis, tapi dia juga mendapatkan pedang yang sangat tajam. Kali ini, dia kaya. Bip gelombang. Pada saat ini, peringatan sistem berbunyi. Tuan rumah, mohon perhatiannya. Binatang pemakan jiwa telah mengembangkan niat membunuh yang kuat terhadap guru. Ia memiliki emosi kebencian. Ia akan mengejar guru sampai akhir. Apa? Mendengar ini, mata siaping berbinar. Setelah membunuh begitu banyak Iblis, ia seharusnya menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Tapi sekarang, dia masih punya kekuatan untuk mengejarnya. Ledakan gelombang. Detik berikutnya, sejumlah besar informasi muncul di benak siaping, dan gambar muncul satu demi satu. Binatang pemakan jiwa meraung dengan ganas di ruang gelap saat energi gelap yang dahsyat melonjak. Rantai raksasa itu bergetar seolah-olah akan terkoyak. Suara-suara ini seperti suara setan. Makhluk biasa akan menjadi gila dan kehilangan rasionalitasnya setelah mendengarnya. Dengan sangat cepat, gumpalan energi misterius terpisah dari tubuh binatang pemakan jiwa dan terus-menerus melahap energi spiritual di sekitarnya. Perlahan-lahan terbentuk dan akhirnya berubah menjadi versi lebih kecil dari soul-deforing beast yang tingginya sekitar 4 hingga 5 meter. Meski ukuran tubuhnya lebih kecil, kekuatan iblis yang dilepaskannya tetap membuat hati orang berdebar-debar. Seolah-olahki iblis yang kuat ini menyebabkan udara terdistorsi, menciptakan ilusi neraka. Tuan rumah, karena binatang pemakan jiwa mengembangkan kebencian yang kuat terhadap tuan rumah, ia membayar harga yang mahal dan merobek sebagian jiwanya untuk membentuk avatar. Sistem berkata, Doppelganger ini tidak hanya memiliki sebagian dari kemampuan binatang pemakan jiwa, tetapi juga memiliki kultivasi di puncak alam Grandmaster. Ia dapat merasakan aura jiwa, dan metode persembunyian biasa tidak ada gunanya. Menentangnya Dinyatakan bahwa Siaping sangat berbahaya, memprovokasi monster yang kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh. Bertarung sampai mati, menarik. Untuk membunuhku, dia lebih memilih membelah jiwanya dan memadatkan avatar. Saya ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa. Siaping mengepalkan tangannya, membunuh. Dia sangat kesal. Binatang pemakan jiwa ini mungkin dulunya sombong. Ia tidak pernah memandang siapapun di matanya. Mangsa apapun yang disukainya, musuh manapun yang menentangnya, akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu memiliki karakter yang arogan. Ia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Tapi kali ini, dia ingin memberitahu binatang ajaib yang sangat jahat ini bahwa dia telah memprovokasi orang yang salah, dan bahwa ada makhluk di dunia ini yang tidak akan pernah bisa disinggung olehnya. Selamat kepada Tuan Rumah, karena Sol Deforing Bis memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Tuan Rumah, Anda telah memperoleh total 30 juta poin kebencian. Sistem diminta. Mata Siaping berbinar. Dia telah menghabiskan 20 juta poin kebencian untuk membeli jimat pengendali iblis sebelumnya, dan dia masih memiliki sisa 25 juta. Sekarang dengan 30 juta, ia memiliki total 55 juta poin kebencian. Dapat dikatakan bahwa karena binatang pemakan jiwa, dia tiba-tiba mendapatkan kembali poin kebenciannya. Namun, karena Sol Deforing Bis disegel, kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya, dan kekuatan kebenciannya juga berkurang banyak, jadi hanya 30 juta poin kebencian. Jika dia memprovokasi binatang pemakan jiwa yang kejam di masa kejayaannya, diperkirakan itu akan menjadi poin kebencian yang sangat besar, dan dia bisa menjadi kaya dalam semalam. Tapi jika itu yang terjadi, dia akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Poin kebencian itu hanyalah awan yang berlalu begitu saja, dan lebih baik bersikap lebih praktis sekarang. Tidak, tidak mudah untuk melawan Avatar Sol Deforing Bis hanya dengan kekuatan ini. Aku harus dipromosikan ke alam Grandmaster, siaping memiliki rasa urgensi yang kuat. Dia merasa tidak mudah menghadapi Avatar Sol Deforing Bis. Sekalipun dia membawa bom nuklir, akan sangat sulit untuk berkomplot melawan pihak lain. Lagipula, para ahli yang telah mencapai alam raja ke atas memiliki kekuatan untuk meramalkan bahaya, jadi hampir tidak mungkin untuk berkomplot melawan ahli alam raja. Mungkin ada ahli yang bisa melakukan hal semacam ini dan menipu persepsi raja rilem, tapi jelas siaping tidak bisa melakukan hal semacam ini sekarang. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat agar bisa bersaing dengan Avatar Sol Deforing Bis. Jika saya ingin maju ke alam Grandmaster dalam waktu singkat, saya harus menemukan ramuan yang tiada taranya. Ngomong-ngomong, buah ginseng White Spirit, siaping tiba-tiba teringat informasi yang diberikan kepadanya oleh Guru Kyuxue. Jika dia bisa mendapatkan buah ginseng roh putih, maka akan mudah baginya untuk menerobos ke alam Grandmaster. Lagipula, dia sudah membuka 7 atau 8 meridian, dan masih ada 4 lagi yang membuka 108 meridian. Semua meridian di tubuhnya terbuka, dan dia memiliki kualifikasi untuk dipromosikan ke alam Grandmaster. Memikirkan hal ini, siaping tidak berniat membuang waktu di sini karena tidak lama kemudian Sol Deforing Bis membuat avatarnya. Dia harus meninggalkan tempat ini selangkah lebih awal. Dia segera memasukkan pedang ilahi naga api dan mayat raja iblis ke dalam cincin intersepatialnya. Suara mendesing. Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia menggunakan kunpeng steps untuk segera meninggalkan tempat ini. Satu jam kemudian, dia muncul di pintu masuk pemakaman setan langit. Hah! Namun saat ini, pintu masuk pemakaman setan langit sudah dikelilingi oleh ribuan iblis jahat. Mereka memblokir tempat ini, tidak membiarkan siapapun keluar. 709 Manusia, manusia telah mati. Haha, satu lagi telah mati. Mereka datang gelombang demi gelombang. Bunuh dia, panggang dia, dan makan dia. Melihat siaping muncul di tempat ini, semua iblis jahat menjadi khawatir. Mereka semua menatap siaping dengan tamak, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Beberapa manusia dan monster telah mencoba untuk keluar, tetapi mereka semua mati dan menjadi makanan di perut mereka. Manusia, pemimpin roh jahat itu menonjol dan memandang siaping dengan ganas. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah bunuh diri. Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita sakit fisik apapun dan tidak perlu disiksa. Yang kedua adalah melawan dengan keras kepala. Kami sendiri yang akan membunuhmu. Pada saat itu, kamu akan disiksa hingga tingkat yang lebih buruk daripada kematian. Hanya ada dua pilihan. Pilih satu. Itu sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Itu memberi siaping dua pilihan, tapi tidak peduli yang mana, itu jalan buntu. Roh-roh jahat lainnya terlihat sangat sombong. Mereka semua merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Tidak peduli bagaimana anak ini melompat, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Pilihlah pantatku. Kamu pikir kamu siapa sehingga memberiku dua pilihan. Kenapa kamu tidak mati saja? Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia segera menyerang kelompok roh jahat itu, tidak membuang-buang katapun. Lonceng yang menyihir roh. Dalam sekejap, dia mengeluarkan harta karun itu dan menuangkan energi bumi ke dalamnya. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah mengaktifkan kekuatan terdalam dari harta karun itu. Dering-dering gelombang-gelombang Dering-dering-dering gelombang-gelombang Dengan spirit Bewi Chingbel sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa ratus meter segera diselimuti oleh suara aneh. Gelombang spiritual yang kuat dan aneh menyelimuti area tersebut. Sekelompok roh jahat tertangkap basah dan jatuh ke dalam perangkap. Mereka merasa seolah jiwa mereka dibombardir dengan kejam oleh palu besi besar. Mereka merasa pusing dan kehilangan kesadaran sesaat. Mati. Siaping memegang pedang naga api di tangan kanannya dan menebas roh jahat itu. Teknik pedang empat musim, hujan musim semi yang terus-menerus. Dari pedang naga api, aliran pedang ki segera meledak. Pedang ki ini mengembun dan berubah menjadi seukuran tetesan air hujan, jatuh dari langit. Namun, hujan pedang ki ini bukanlah pedang ki biasa. Itu sangat sulit, seperti kulit sapi. Pada saat yang sama, ia tidak bisa dihancurkan, mampu memotong baja. Faktanya, pedang ki ini mengandung kekuatan api, tampak berwarna merah tua. Seluruh udara sepertinya tersulut oleh api ini, suara berderak terdengar, dan suhu meningkat dengan cepat. Hujan yang turun bukanlah hujan biasa. Itu adalah hujan pedang ki, hujan api. Dalam sekejap, pedang ki menyala yang tak terhitung jumlahnya meledak dan membombardir iblis jahat ini. Bang bang bang. Satu demi satu makhluk roh jahat diserang oleh pedang ki, dan tubuh mereka diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kepala, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya dengan mudah terpotong, dan darah mereka berceceran ke tanah. Faktanya, energi pedang mengandung kekuatan api yang mengerikan. Ketika bersentuhan dengan tubuh iblis jahat, seolah-olah mereka bersentuhan dengan gas, dan mereka segera terbakar. Tubuh iblis-iblis ini berubah menjadi obor besar, menyala dengan ganas. Tidak-tidak-tidak. Satu demi satu, roh-roh jahat itu mengeluarkan jeritan nyaring. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka telah diiris menjadi puluhan bagian oleh pedang siaping. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Setiap saraf terasa kesemutan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak kesakitan. Dalam beberapa tarikan napas, ratusan roh jahat terbunuh. Pemimpin roh jahat adalah yang paling menderita. Itu adalah fokus serangan siaping. Lusinan pedang ki menyerangnya, dan langsung dipotong-potong. Ia bahkan tidak sempat berteriak. Mungkin ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati ketika ia mati. Pedang ilahi naga api, ilmu pedang empat musim, dan kekuatan puncak master bela diri siaping serta kekuatan energi bumi digabungkan menjadi satu. Dalam sekejap, dia meledak dengan kekuatan seorang Grandmaster, menyapu bersih semua musuh. Senjata berharga. Manusia ini memiliki senjata berharga. Jadi bagaimana kalau dia punya senjata berharga? Kita punya keunggulan jumlah. Kita bisa mengalahkannya sampai mati. Manusia tercelah, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Roh-roh jahat di sekitarnya tercengang, dan mereka semua sangat marah. Melihat manusia ini telah membunuh begitu banyak temannya dalam sekejap, mereka semua menjadi marah. Mereka tidak menginginkan apapun selain memotong siaping menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bodoh! Aku tidak tahu berapa banyak roh jahat yang telah kubunuh. Kamu ingin membuatku kewalahan sampai mati. Lelucon yang luar biasa. Bahkan seratus angka nol dijumlahkan menjadi nol. Siaping mencibir. Dia menggunakan serangan kedua dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya niat untuk menahan diri. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan meninggalkan makam setan langit. Dia ingin mendapatkan buah ginseng roh putih dan naik ke Grandmaster. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kelompok roh jahat ini. Jurus ketiga ilmu pedang empat musim, gemerisik angin musim gugur. Jurus ini adalah jurus pedang dengan niat membunuh paling terkonsentrasi dalam ilmu pedang empat musim. Itu ada hanya untuk tujuan pembunuhan. Setiap serangan mengandung niat membunuh yang fatal. Dengan serangan ini, niat membunuh siaping yang mengerikan menyelimuti radius seribu meter. Seolah-olah musim gugur telah tiba pada saat ini. Angin musim gugur berdesir, dan segalanya menjadi sunyi. Daun-daun yang layu pun layu, dan kehidupan apapun akan layu saat ini. Itu seperti senja para dewa. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang ki yang menyala-nyala meletus, tetapi nyala api tersebut tidak ganas atau merusak. Sebaliknya, mereka mengeluarkan sedikit rasa dingin. Rasa dingin yang luar biasa membuat seseorang merinding hingga ke tulang. Api dunia tidak selalu panas dan mampu membakar segalanya. Ada juga api yang membekukan segalanya. Mereka mengandung niat membunuh di musim gugur, seperti api pembekuan tulang, api kematian yang lahir dari kedalaman mata air kuning. Meskipun ini bukanlah api kematian yang sebenarnya, hanya bentuk yang masih baru, itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Bang, bang, bang. Satu demi satu roh jahat terbang di udara. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika gumpalan api melintas. Pedang ki seperti sutra disayat di leher mereka. Dengan suara keras, bekas darah muncul di leher mereka. Seluruh kepala mereka jatuh ke tanah dengan sayatan halus. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, seolah mereka tidak menyangka akan mati begitu saja. Hanya dengan angin sepoi-sepoi, mereka menemukan bahwa kepala mereka telah dipenggal. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Tiba-tiba, dalam beberapa tarikan napas, Xiaoping menebas beberapa kali. Lebih dari seribu roh jahat dibunuh. Mereka jatuh dari langit seperti pangsit, bergemuruh keras. Manusia ini monster. Meskipun kelompok roh jahat ini tidak takut mati, mereka dikejutkan oleh keganasan Xiaoping saat ini. Mereka tidak maju untuk membunuh Xiaoping. Sebaliknya, mereka maju untuk mati satu per satu. Jika Yongmeng bisa membunuh musuh mereka, tentu saja mereka tidak akan takut. Masalahnya adalah Yongmeng hanya akan mati. Mereka berbaris untuk dieksekusi. Mereka ragu-ragu, bertanya-tanya apakah ini ada gunanya. Kesempatan bagus. 710. Astaga! Saat ini, Xiaoping telah berubah menjadi kunpeng. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir. Bahkan lonceng penghisap jiwa di tubuhnya terus berdering, memancarkan fluktuasi mental aneh yang mempengaruhi iblis dalam radius ratusan meter. Semuanya terguncang dan pusing. Meskipun iblis di sekitarnya ingin mengepung Xiaoping, mereka juga terpengaruh oleh lonceng penghisap jiwa. Satu demi satu, mereka menjerit dan jatuh ke tanah sambil memegangi kepala dan berguling-guling dengan panik. Dalam waktu singkat, dia bergegas keluar dari pintu masuk pemakaman setan langit dan keluar. Berengsek! Sialan manusia, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Apakah manusia begitu pengecut? Jika Anda punya nyali, tetap di sini dan lawan kami selama 300 ronde. Melihat Xiaoping pergi, kelompok setan itu tercengang. Mereka ingin mengejarnya, tetapi formasi susunan pemakaman yang membatasi menahan mereka, mencegah mereka pergi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Xiaoping meninggalkan tempat ini. Xiaoping mengabaikan auman iblis. Di matanya, iblis-iblis ini tidak sepenting dia maju ke alam Grandmaster. Begitu dia maju ke alam Grandmaster, dia akan membunuh iblis-iblis ini seperti babi dan anjing. Astaga! Beberapa menit kemudian, Xiaoping akhirnya tiba di sebuah lembah terpencil di pemakaman setan langit menurut peta yang diberikan oleh Kyuk Su. Oh, tempat ini! Setelah sampai di tempat ini, Xiaoping tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada lembah sama sekali. Sebaliknya, itu adalah tanah tandus yang dikelilingi pegunungan rendah. Bahkan tidak ada satupun tanaman. Tanahnya hangus hitam dan kerikil ada di mana-mana. Tidak ada kehidupan yang bisa dibicarakan, seolah-olah tidak ada makhluk hidup dalam radius beberapa kilometer. Tempat ini benar-benar berbeda dari lembah yang digambarkan oleh Kyuk Su. Dia segera merasa bahwa Kyuk Su telah melakukan kesalahan dan memberinya peta yang salah. Tidak, tidak, ada yang aneh di sini. Kekuatan mental Xiaoping menyebar dan segera merasakan bahwa udara dipenuhi dengan kekuatan misterius yang tampaknya mengubah persepsi mentalnya. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang kuat, dia tidak akan merasakan keanehan di sini. Mata gagak emas. Xiaoping segera membuka matanya. Mata kirinya tampak mengeluarkan nyala api yang sangat besar, seperti matahari yang berputar di dalam pupilnya. Dalam sekejap, dia menstimulasi kekuatan mata luar biasa yang bisa melihat segalanya. Segera, dia melihat tempat ini. Seharusnya itu adalah bukit tandus, tapi di bawah mata gagak emas, lingkungan tempat ini telah mengalami perubahan yang sangat berbeda. Itu penuh vitalitas dan tanaman hijau subur, burung berkicau, bunga bermekaran, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Kedalaman lembah dipenuhi dengan keharuman yang kaya yang membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Ada arai kebingungan jiwa alami di sini. Begitu kamu mendekat, itu dapat merusak indramu dan menciptakan ilusi. Xiaoping segera mengerti mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa lembah ini tidak pernah ditemukan meski begitu dekat dengan pemakaman iblis surgawi. Ketika orang biasa melewati tempat ini, bahkan para Grandmaster, mereka akan dibuat bingung dengan bentukan alam di sini. Mereka hanya akan memperlakukannya sebagai bukit biasa dan melewatinya dengan cepat. Faktanya, jika Kyuksu tidak dikejar oleh iblis dan untungnya melewati tempat ini, dia tidak akan menemukan lembah misterius ini. Memikirkan hal ini, Xiaoping tidak ragu-ragu dan segera berjalan maju. Ledakan. Segera, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Seolah-olah dia telah memasuki surga. Dia telah tiba di sebuah lembah yang penuh vitalitas, dan sekitarnya dipenuhi dengan ki spiritual yang padat. Xiaoping bisa merasakan 108 ribu pori-porinya dengan rakus menyedot ki spiritual di sini. Tempat ini penuh vitalitas dan mengandung kekuatan hidup yang padat, sangat berbeda dari dunia luar. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan lingkungan sekitar tetapi tidak menemukan makhluk hidup apapun. Dia melanjutkan lebih jauh ke dalam lembah dan terkejut menemukan pohon mengjulang setinggi 100 meter tumbuh di sini. Dan di pohon itu, ada buah roh berwarna putih. Warnanya seputih salju dan memiliki pola perak yang unik. Itu memancarkan cahaya perak yang menyelaukan seperti bulan purnama. Buah ginseng roh putih. Xiaoping segera mengetahui bahwa ini adalah buah roh langit dan bumi yang legendaris, buah ginseng roh putih. Efek pengobatannya sangat kaya, usianya setidaknya 500 tahun. Xiaoping mengepalkan tangannya, dia dapat merasakan bahwa buah roh ini mengandung khasiat obat yang luar biasa. Dia tahu bahwa jika dia mengonsumsinya, itu pasti akan membantunya menerobos ke alam Grandmaster. Untungnya, ada arai kebingungan jiwa alami di sini yang dapat mengisolasi dunia luar. Kalau tidak, buah ginseng roh putih ini akan direnggut oleh orang lain. Bagaimana ini bisa menjadi gilirannya? Pa! Xiaoping melompat ringan dan segera memetik buah ginseng roh putih dari dahannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menggigit buah roh yang berusia lebih dari 500 tahun ini. Itu meleleh di mulutnya. Ia merasakan buah roh ini seketika melebur menjadi energi tak terbatas yang mengalir melalui tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya, memasuki setiap sel. Buah ginseng roh putih ini mengandung esensi langit dan bumi yang jumlahnya tidak diketahui. Energi yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ramuan roh biasa. Jika dilepaskan ke dunia luar, itu akan sangat berharga. Mungkin bahkan tingkat raja pun menginginkannya. Sangat nyaman. Xiaoping duduk bersila dan mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku matahari di kedalaman dan tiannya berputar perlahan, melahap energi tak terbatas dan mengubahnya menjadi miliknya. Tidak diketahui berapa triliunan sel di tubuhnya yang dengan rakus menyerap energi ini. Esensi sejati tanpa batas mengalir di sekitar meridiannya seperti sungai besar. Karena lembah ini memiliki arai kebingungan jiwa yang alami, dia tidak khawatir seseorang akan memasuki lembah dan mengganggunya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia sangat santai dan berkultivasi di sini. Bang bang bang. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika energi buah ginseng roh putih telah sepenuhnya dimurnikan, sejumlah besar esensi sejati mengalir dan melewati meridiannya. Satu dua tiga empat. Hanya dalam beberapa napas, empat meridian semuanya terhubung. Itu sungguh menarik. Biasanya, seseorang memerlukan beberapa bulan atau bahkan satu tahun untuk membuka meridian. Namun, dengan energi buah ginseng roh putih, dia dengan mudah menerobos. Hingga saat ini, ia telah membuka total seratus delapan meridian. Ini adalah puncak dari dunia Master Beladiri. Seratus delapan meridian itu seperti seratus delapan sungai. Kekuatan esensi sejati melonjak seperti lava, bergemuruh dan melonjak. Siaping merasa kekuatannya luar biasa kuat. Seolah-olah esensi sejati di seratus delapan meridian bergetar, dan gambar gagak emas neraka mengembun di udara. Secara tidak jelas, kicauan burung terdengar dari udara. Itu seperti suara kekacauan utama yang terpecah. Hal itu menyebabkan jiwa seseorang gemetar, dan bahkan bumi pun bergetar. Namun, dia merasa segalanya belum berakhir. Ketika seratus delapan meridian terhubung, esensi sejati di tubuhnya beresonansi. Sepertinya ketika esensi sejati mencapai kepadatan tertentu, ia akan mengalami transformasi besar. Ini seperti air yang mengalir ketika kondisinya tepat, tidak ada hambatan sama sekali. Bang! Sebuah titik aku puntur di tubuhnya terhubung, dan esensi sejati dengan cepat berubah menjadi energi astral. Terima kasih telah menonton!